Oke, tahap berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan transaksi penjualan Untuk yang pertama ini kita coba dengan sistem departemen Oke, transaksi kunci di posisi REC Oke, tampilannya seperti ini Oke, tadi kita sudah membuat contoh dua menu departemen ya Oke, untuk transaksi ini langsung tekan saja tombol dari departemen ini Espresso, departemen 2, Cappuccino Oke, itu contoh untuk pembelian quantity 1 product Oke, jika lebih dari 1, contoh Kita mau Espresso nya 2 Nah, pertama tekan quantity 2, lalu kali disini Lalu tekan tombol menu departemen Oke, contoh seperti ini Oke, saya mau lagi 5 Cappuccino 5 kali Cappuccino Departemen 2 Oke Oke, langsung di bawah Otomatis tampil subtotalnya sejumlah Rp102.000 Oke Oke, contoh Pembayaran Customer Kasih uang pembayaran Rp200.000 Nah, langsung ketik Pembayaran Rp200.000 Lalu tekan CA Oke, otomatis Laci uangnya terbuka Oke Dan keluar kembalian Rp98.000 Dan stroke-nya pun keluar Seperti ini Oke, tutup kembali Laci uangnya Sudah selesai Tekan C Clear Untuk layar